Halo guys, welcome back in channel Shami Maria. Bertemu lagi dengan aku, Maria. Kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke kota Middelburg. So, ikutin terus video ini, jangan di skip, supaya kalian bisa lihat apa aja yang bisa kita nikmatin di kota Middelburg ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share, dan subscribe bagi yang belum. Oke, jika ada saran-saran, boleh juga diberikan, sehingga saya bisa meningkatkan konten-konten dari channel saya. Nah, lihat nih, yang pertama yang bisa kita nikmatin di sini adalah sungainya. Jadi di Middelburg ini dilalui oleh sungai, yang tempat lalu-lalang kapal dari satu kota ke kota lain. Jadi kita bisa juga enjoy di sini, melihat view-nya yang bagus, dan tentunya juga bisa menikmati kotanya yang indah. Ini seperti yang terlihat di video ini, bisa kalian lihat. Jadi kalau mau enjoy ke kota ini, dan mau menikmati kota ini, sangat relax. Ada juga di sini pelabuhan kecilnya. Jadi ini tempat-tempat kapal, atau shale, atau boat gitu, bagi yang memilikinya diparkir di daerah sini. Jadi bisa juga enjoy di sekitarnya ini untuk relax ya, menikmati kotanya. Nah, ini ada juga tugu atau monumen di Middelburg ini. Di sini dijelaskan bagaimana kota Middelburg ini. Selain itu, bisa juga kita menikmati ini bangunan tua yang sangat indah di kota Middelburg ini. Dan bisa terus kita telusurin di kotanya, maka kita akan tiba ke sentrumnya. Kalau di sini dibilang sentrum ya, atau kita bilang pusat kotanya, atau city centernya. Nah, di city center ini, kita bisa menikmati berbagai pemandangan atau kegiatan yang dilakukan orang-orang. Bisa juga kita enjoy di kafe. Di sini sangat cukup banyak kafe dan restoran. Kita bisa nongkrong sambil bercerita-cerita dengan teman. Dan tentu saja kita bisa juga menikmati shopping. Ada juga di sini banyak toko-toko untuk kita shopping, beberapa toko pakaian, dan lain-lainnya. Nah, dan jangan lupa teruskan perjalanannya menuju ke lokasi yang berikutnya, yaitu kita akan ke daerah city hall, atau kantor wali kota di Middelburg ini. Jadi, kita menuju ke sana sekarang, setelah kita melihat toko-toko. Nah, ini dia, city hall, atau kantor wali kota Middelburg. Ini dia Middelburg-nya, seperti ini dia city hall-nya, bagus banget. Kalau dilihat dari atas, terlihat seperti gereja sebenarnya, tapi tulukan. Ini di daerah ini, di lokasi yang dekat city hall ini, atau kantor wali kota ini, ada juga banyak toko-toko yang bisa kita lihat atau mau berbelanja. Dan, jangan lupa, setiap hari Sabtu, di lokasi atau area dari kantor wali kota ini, ada pasar klasik. Jadi, kita bisa menikmati pasar klasiknya, jalan-jalan di pasar klasiknya, kita bisa melihat barang-barang antik di sana. Jadi, pasar klasik katanya, bisa ada juga kata lainnya, banyak yang bilang, ya itu pasar antik. Karena di sini banyak dijual barang-barang antik, ataupun barang-barang klasik, gitu. Jadi, kita bisa menikmatinya. Apalagi kalau orang yang penggemar barang-barang antik, nah, di sini dia, yang tempat yang terbaik untuk mencarinya. Jadi, ada barang-barang antik, seperti piring antik, gelas antik, jas-jas antik, dan juga seperti hiasan-hiasan antik, atau perhiasan-perhiasan yang antik, gitu. Jadi, di sini bisa kita temukan, ya. Nah, jadi kami sangat menikmatinya, jalan-jalan di sini bersama, dan sambil melihat-lihat barang antiknya, siapa tahu ada yang tertarik. Begitu dia, ya. Jadi, ikutin terus, supaya tahu apa saja yang ada di kota ini. yuk. Jangan lupa, ya. Jangan di-skip. Supaya tidak ketinggalan. Supaya tidak ada yang tertinggal ceritanya. Nah, ini. Jadi, kita menghabiskan waktu di sini, tidak terasa. Tetapi, selain dari barang antik, ada juga yang menjual buah, ya. Jadi, sebagai selingan, ada juga yang menjual buah. Bisa kita nikmatin. Nah, ini seperti contoh, topi koboy, topi antik yang dipakai oleh suamiku Sami, gitu. Nah, itu juga di sini ada, ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk makan siang. Karena kita sudah lapar, kita makan siang dulu sebelum melanjutkan perjalanan selanjutnya. Ini, kita sangat gampang mencari berbagai makanan di sini, karena restoran sangat banyak sekali. Jadi, kita sangat mudah menemukan restoran. Yuk, lihat yuk. Enjoy. Apa saja menu ini kami. Ini dia, soup sama brod. Ini dia omelette dengan brod dan teman-temannya. Dan ini dia, spaghetti. Kesukaan dari suami aku, Sami. Nah, ini dia brod sama spek, ya. Dan ini adalah panekuk. Sweet panekuk. I like it. Saya menuku. Nah, ini dia menu aneka salad. Nah, kita lanjut lagi setelah lunch. Menikmati atau menelusurin kota Midulbrough ini. Jadi, ada di sini banyak hal-hal yang antik, karena Midulbrough ini termasuk juga kota tua. Jadi, kita bisa menemukan di sini bangunan-bangunan tua. Dan juga ceritanya. Dan hiasannya juga dibuat indah, gitu. Di mereka dekorasi sangat menarik, gitu. Jadi, kotanya itu tidak terlihat membosankan. Seperti itu. Nah, itu dihiasin dengan payung warna-warni di atas gangnya. Nah, dan juga di bawahnya mereka tanam juga. Apa itu namanya? Tanaman hijau. Jadi, gang tempat kita lewat itu di setiap kota itu terlihat indah dan asri. Jadi, kita tidak bosan, tetapi mata segar melihatnya dan sangat menyenangkan. Yuk, ikutin terus ya. Lihat nih. Saya bawa jalan-jalan di kota Midulbrough ini bersama saya melalui video ini. Jadi, saya sudah dua kali ke kota ini bersama suami saya, Sami, dan tidak bosan. Karena memang kotanya menarik dan banyak yang bisa dilihat. Jadi, sangat menyenangkan dan tidak membosankan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menuju kafe untuk menikmati sejenak dan rileks. Oke. Rileks di kafe. Dan bercandaria dan bercerita-cerita. Indahnya kebersamaan. Dan kami sangat menikmati rileks di kafe ini sambil minum. Dan tentunya makan snek khas Belanda yang namanya Bitter Balen. Nah, sekarang kita lanjut kembali jalan-jalan. Sekarang kita ke area gereja. Jadi, di sini ada khusus di situ lokasi gereja. Yang banyak lokasinya. Dan juga itu ini dulu adalah juga susteran. Namanya Abday Kerek. New Kerek ya. Jadi, ada di sini banyak juga bisa untuk jalan-jalan. Di sebelah belakangnya ada tempat untuk rileks duduk-duduk. Dan juga di bagian belakangnya itu ada juga yang dulu itu sebagai kloster. Kalau dibilang di sini atau tempat para suster dulunya sekarang sudah dijadikan museum. Dan juga sebahagian dijadikan perumahan. Jadi, ini lokasi gerejanya. Sangat indah. Di dalam gerejanya kita tidak bisa masuk karena pada saat itu tutup. Jadi, kita kembali ke shopping center. Setelah kita melewati area gereja tadi, kita kembali ke shopping center. Ini dia. Kita menikmati shopping centernya kembali. Kalau lelah bisa duduk sebentar. Karena disediakan ada tempat duduk di pusat kotanya. Nah, bisa kita lanjut lagi berbelanja. Dan keluar masuk toko. Jika kita mau. Nah, setelah kita jalan-jalan dan sudah malam. Saatnya kita akan ke hotel kita. Kita tidak lupa dinner dulu atau makan malam. Nah, kali ini kita makan malamnya. Kita pilih di sini. Sakura House namanya. Makanannya itu all can you eat. Semua bisa kita makan. Sepuasnya harga yang sudah ditentukan. Per orangnya berapa. Kita masuk ke dalam dan kita bisa makan sepuasnya. Jadi, kami menikmati makanan sepuasnya. Dan di sini bisa kita memilih. Ada sushi. Ada. Tapi, menu-nya itu kebanyakan Cina, Korea, dan Jepang. Ini dia menu-menu, beberapa menu yang kami pilih. Tapi ini hanya beberapa contoh saja. Ini dia. Sushi-nya. Seperti ini dia sushi juga yang dipungkus sama daunnya. Nah, ini yang gorengannya. Seperti itu udangnya yang ditepungin gitu. Nah, ini dia tahu yang dikasih saus. Enak banget. Ini ayam yang di grill. Nah, ini juga aneka gorengan ya. Jadi, ada udang atau apa. Jadi, itu hanya contoh. Oke, thank you for watching our video. See you next time with love from Shami Maria. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.